assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang para sahabat isat welcome back ke channel lasti update ya di kesempatan sih yang hari ini bangmin hadir kembali menyapa kalian tentu saja bersama dengan kabar-kabar hangat dan terupdate spesial Aalse dan Katira Andini namun sebelumnya jangan lupa dong buat kalian semua yang barusan dan bergabung dengan channel ini jangan lupa untuk like komentar subscribe terlebih dahulu nih supaya channel ini terus berkembang dan bangmin sendiri makin semangat tentunya menyajikan kabar-kabar terupdate seputar couple sunset untuk kalian pastinya Oke para sahabat isat langsung saja tanpa menunggu waktu lebih lebih lama lagi kita on the way cek apa saja kabar-kabar hangatnya di kesempatan siang hari ini ya kita masuk ke update tanya Papa Deddy terlebih dahulu nih yang cukup mengagetkan nih para sahabat isat disitu terlihat Katira Andini berfoto bersama dengan Gus Jember dan Neng Jember nih atau nona Jember para sahabat isat terlihat juga di bagian atas tersebut bertuliskan pemerintah Kabupaten Jember Icon di sisi dan kiri-kanan tersebut pastinya masih memiliki hubungan arah dengan Jember fashion karena pal apakah mamanya seren akan ikut Jember fashion karena pal dan juga apakah benar Katira Andini sekarang di siang hari ini berada di kota Jember kota kelahirannya nih para sahabat isat tentu saja update-an dari Papa Deddy tersebut sangat mengagetkan ya khususnya para Instagram-instagram campaign base mutiara seperti ABK Tira official merepost apa yang di-update oleh Papa Deddy dan menambahkan caption apakah Tira akan ikut Jember fashion karena pal atau JFG 2022 Agus situs ini memang berhembus kabar ya bahwa katiti akan ikut Jember fashion karena pal nah tapi melihat jadwal manggung Katira Andini yang sudah sebentar lagi nih rasanya tidak mungkin ya bahwa mamanya selen akan ikut JFC akhirnya kabar tersebut diru diluruskan berdasarkan update-an dari Instagram walaupun Tiger main bahwa mamanya selen memang berada di Jember tapi bukan di Jember Jawa Timur ya di sebuah bu Jember di Jakarta Convention Center atau JCC Senayan seperti apa yang di-update oleh di Instagram masa Tiger main ini saat sudah sampai Jember aja nih ralat ternyata di CD JCC Senayan ya guys ya soalnya udah happening lihat titik di JFC jadi tidak benar nih bahwa katiti berada di Jember dia sekarang hanya mengunjungi bud Jember ke pemerintah Kabupaten Jember yang ada di JCC Senayan atau Jakarta Convention Center Senayan kita cek kolom komentarnya ya siapa tahu kita menemukan data yang akuran nih untuk apakah titik datang ke JCC Sabila Fajrina disitu menuliskan ini di JCC Senayan emang ada pameran gitu dijawab oleh Fadhil 17 maksudnya itu dari daerah kakaya pameran kebudayaan dan kembali Sabrina Fajrina menambahkan komentar itu di JCC Senayan acara apa sih gue lagi ada di JCC Bang Min sempat mencari official Instagramnya JCC namun tidak ketemu ya untuk mencari informasi lebih lanjut kira-kira ada event apa yang ada di JCC sehingga ada bu Jember dan juga kabupaten-kabupaten lainnya yang ada di Indonesia kita lanjutkan membaca kolom komentarnya iya Amaral murbarki iya enggak mungkin di Jember hari ini atau besok tiara udah mulai latihan buat konsernya tanggal 22 dan 23 Juni memang bener nih melihat jadwal padan mamanya selain apalagi di tanggal 22 dan 23 dia sudah ada di HPS di Bekasi dan 23 Juni dia akan bersama dengan kahina melanjutkan tur konser bayamata berterindah jadi sangat tidak mungkin ya untuk JFC atau Jember Con Jember karnaval Hai Hai Angel Iya bener nih emang di Jakarta tahun kemarin juga titik datang kebudnya di Jember yes for fun 2205 cari tiara terus fotonya sampai selenya mbak hehehe sepertinya komentar dari jaspor van 2205 ini memancing admin Tiger supaya mengedit foto mamanya selen bersama dengan baby selen nih hehehe si Adil 17 Bandung ada enggak ya yang disitu kali aja si alset pakai kostum mau Wah sangat dinantikan nih para sahabat isat tapi menurut Bang Min pasti ada dong jika ada event pameran seperti itu pasti di tiap kabupaten atau kota dan juga provinsi pasti memasang budnya ya Apalagi Bandung nih penasaran kira-kira Bandung ada papa setnya enggak nih des 2015 kemarin lihat papa set bawah atas apakah sama mereka bareng dan Ridwan Ridwan 8405 info-info Angel Tiger Raman Alkifar Oh my now sepi kemarin kelihatan aset bawa tas hitam aset jadi ikutan ke Jember yamin penasaran kan memang kemarin kita lihat update-an papa saat dia membawa tas hitamnya pada saat bersama dengan Ibu Yanti yang disitu mencoba motor baru dari al-shat ya jawabannya ada di sini nih para sahabat isa dimanakah al-shat sekarang papa set tetap berada di kiputi Bandung ya terlihat dari update-an ya sekitaran pukul 10 pagi tadi papa saat mengawali pagi harinya seperti biasanya menyapa anak-anak kesayangannya yang ada di Bandung wildlife vaksin Oren Hai esan dan ginora penasaran kan Mari kita lihat sama-sama ya story papa sehat di kesempatan sekitar pukul 10 atau 11 tadi nih Halo pagi esan Halo Oren Halo kucing Oren di dalam masih dalam belum keluar guys dah nggak fokus nah Halo begin Hai Hai lebih selen lagi jemur guys dia lagi grounding dulu kerumput sama tanah biar sehat nih si putih nih mana selenya ada selenya yang pastinya tidak hanya es Jin saja dong baby selen tidak ketinggalan disapa oleh al-shat sambil mengawali kegiatan pagi harinya nih siang baby selen baby selenya tepangnya lagi santai-santai saja nih di dalam kandangnya para sahabat isa next story papa set sepertinya masih bisa belum melupakan rasa excitednya pada saat mendapatkan motor baru kemarin ya terlihat di update-an ini mau bawa si merah minum dulu haus katanya Apakah kalian nyambung nih para viewers channel Asti update si merah mau minum tentu saja itu maksudnya adalah isi bensin ya para sahabat isan hahaha si merah haus katanya ayo kita lihat si merah minum nih Halo si merah dua si merah nih merah satu si merah dua dan sekarang mau bawa si merah dua dulu mau minum katanya haus kosong perutnya kamu istirahat dulu oke nanti kalian berdua lari di sentul kok Coba kita bangunin si merah guys sesudah motor Ducati tersuduh dinyalakan di starter dan dipanaskan di mesinnya ya langsung dibawa ke pom bensin terdekat nih terlihat disitu jumlah harga yang dikeluarkan oleh papas dan juga satuan liternya untuk mengisi motor Ducati bersese besar tersebut sebanyak 12 liter kurang lebih dengan harga sampai 200.000 al set harus mengeluarkan koceknya untuk sekali isi bensin motor Ducati tersebut hahaha FI si merah sekali minum hayu nih yang cuma pakai supra cukup menangis ya hahaha yang pakai supra dan bi cukup menangis nih melihat isi bensin sampai 200.000 para sahabat isan hahaha didorong aja biar satunya enggak stress ya Alsa sangat memperhatikan untuk kesejahteraan anak-anak dan juga satu-satunya yang ada di BWP tentunya karena motor tersebut pastinya suaranya sangat menggelegar karena CC nya saja Bang Min yakin di atas 600cc ya motor Ducati ini suaranya pasti sangat menggelegar hingga bisa menimbulkan efek stress untuk para satu-satunya yang ada di BWP hingga dimatikan saja dan didorong pelan-pelan tentunya ekstra kabar di kesempatan siang hari ini Bang Min tadi melihat salah satu update-an Instagram story Mutiara disitu menampilkan salah satu IGS dari Fuji nih seleb ground Fuji para sahabat isan kapal dari kapal tetangga sebelah ya kapal topu Tori Fuji disini Bang Min langsung kepo dan meluncur ke Instagram Fuji search aplikasi YouTube-nya ketika ke Puji menampilkan search watch atau kolom pencarian di akun YouTube-nya di handphone disitu ada beberapa list nama dari katiara Andini janji setia tirandini RC Widianto dan tirandini dan merasa indah sepertinya Puji ini merupakan penikmat sejati dari karya-karya mau menyelesaikan on platform YouTube atau bisa dikatakan Fuji memang seorang mutiara ya para sahabat isa tidak mungkin dong bukan mutiara kalau tidak search engine di YouTube-nya sampai ada tiga nama dari mamanya selen dengan lagu-lagunya tentu saja hahaha update-an tersebut diriput ulang oleh Instagram Tiara news official Instagram Tiara news official menambahkan caption Puji aja streaming karya-karyanya Tiara masa kalian enggak semoga streaming di semua digital streaming platform mutiara pasti dong cap streaming untuk lagu-lagunya namanya selen on DSP dan juga platform YouTube sekian saja dulu nih para sahabat isa untuk apa yang dapat Bang Min update dikesempatan siang hari ini dan Bang Min akan segera kembali tentunya dengan update-update yang tidak kalah hangat lainnya ya see you the next video Bang Min ucapkan terima kasih dan Wassalamualaikum warahmatullah wabarokatuh hai hai hai